Hei bapak-bapak semuanya, selamat datang kembali di channel Semponia, balik lagi di GMPC Building Simulator dan kali ini gue akan lanjutin di episode sebelumnya, dimana kali ini akhirnya gue ada request-an dimana dia itu minta pakai custom watercooling, dan seperti yang gue omongin episode-episode sebelumnya, kalau gue dapetin orderan custom watercooling nanti gue bakalan main yang PC Building Simulator yang kedua, sehingga gitu hari ini karena ada permintaan custom watercooling pasti lama, jadi gue paling beresin dua aja sih, dan ini racket PC-nya ada tiga permintaan tapi gue kayaknya bikin dua aja, sama ini volume, ini cuma ganti CPU sama HDD, lihat CPU-nya 7600, 3 terasigit, Oke kalau gitu, sebelum gue beli-beli partnya, sebelum gue mulai, sebelum yang buat yang belum subscribe channel ini dapat perkembangan, memberikan kesenangan buat kita semua. Oke, kita lihat aja nih, accept dulu, yang mau dikerjain, nanti ini tuh 7600 biasa, sama storage-nya 3TB, Oke, oke, nah ini, alfacool, sekarang tokonya pun beda dong, custom watercooling, hahaha, kalau gitu, seperti biasa, bakalan gue racikin dulu sekomponennya, nanti kalau udah ada gue bakalan kasih tau komponennya apa aja, Oke, kalau gitu, bye. Oke, jadi disini gue udah kumpulin sekomponennya, jadi gimana disini gue pake prosesornya, pake AMD Ryzen 2700X, karena budgetnya juga sebenernya buat custom watercooling terlalu mepet sih ya, soalnya, custom watercooling kayak ada tambahan lagi, kayak si reservoirnya, terus si radiatornya gitu, itu soalnya lumayan mahal juga nih kayaknya, ke sini, si CPU-nya pake 2700X, terus motherboardnya pake ASUS ROAD STRIX X 47F, dia tuh maksimal arrangement 3600, terus disini pake memorinya G-Skill Trident Z-Royale, yang ini tuh sebenernya pengen kayak lebih ke kesan eksklusifnya gitu, jadi gue pake si Trident Z-Royale gitu, terus disini karena Trident Z-Royale tuh ya nggak ada yang 3600, jadi adanya yang 3200 langsung poncat ke 3, eh 4000 kalau nggak salah, 4000 MHz, jadi gue pake yang 3200 juga, karena budgetnya juga sih. terus buat power supply-nya pake 4share, storage-nya juga pake 4share, 4share yang 512 gue akan masukin disini karena ada di inventory, terus casing, nah casingnya mudah-mudahan ini bisa sih, gue nggak tahu juga soalnya nggak ada keterangan ini bisa watercooling atau nggak gitu sih casingnya, jadi gue yang kelihatannya kayak kosong aja gitu di casingnya, mungkin itu bisa dipake buat watercooling, disini gue pake Antek P120 Crystal, terus nah ini bagian si watercoolingnya, watercoolingnya disini pake radiatornya dari alfacool ya, karena dia minta alfacool juga, si payfieldnya itu dia minta alfacool, terus reservoirnya, karena nggak ada lagi, pake ini EKWB, EKWB Revo T5, gue ambil yang paling murahnya sih, nah itu reservoir itu ada yang 200, 220, 250, ya cuma 220-250 doang, terus buat si CPU blocknya, CPU blocknya kayaknya lebih bagus, tadinya mau merah, tapi terlalu beda sendiri sih, kayaknya gue ganti deh, jadi ini aja silver aja, biar cocokin sama si casingnya, dan juga si RAMnya gitu, jangan terlalu merah, ini gue beli aja, buat si graphic cardnya, tadinya gue mau pasang 1080, soalnya, kan kalo di yang aircooling itu yang biasa, bukan yang watercooling gitu, biasanya 1080 masih bisa gitu, budgetnya jadi 2750, cuman karena ini watercooling, tadinya gue mau pasang ini, tapi ternyata budgetnya nggak masuk, jadi gue pake, GTX 1070 Ti, untuk budget lumayan sih turun, dari tadi tuh 800-an, sekarang jadi 760, si 1080 Ti sih, ya sebenernya nggak terlalu para paramet sih, soalnya, 1070 Ti juga, jadi ya ini, terus kalau, si CP blocknya ya, udah ini alfacool yang warna, silver aja, terus siapa lagi ya, udah sih, soalnya kalau, pipa-pipa ini itu, harusnya udah ada beberapa sih, harusnya udah ada, eh udah belum ya, belum, oh, gue beli ini berarti, clear, connector, connector, harusnya ada yang udah punya juga, bawaan, pullen, pullen apalagi, harusnya udah banyak sih, oh, langsung nggak ada yang, beli ternyata, oke, kalau gitu kita beli saja, sip, ke sini juga, next, oke, ini udah, di accept, oke, itu tinggal, pulang, tidur di rumah, besok, balik lagi ke, toko, oke, jadi, kita udah, oh, apa ini, dari PCB kayaknya, ada, cooler master liquid deh, kita benerin dulu, oh iya, ini tuh, tadi tuh, kalau nggak salah, ada, oh, nggak deh, cuma, kotor aja, kita semprot dulu, oke, hai, itu cpu-nya yang rusak sama harbis-harbis berarti pasang ini, ini ga ada ssd juga 7600 pasang, cpu-kulingnya tadi tuh fk eh belum pasang ya cpu-kuling oke, storage-er ktb oke, terus pasang terus ini oke, nah sekarang tinggal ini harusnya sini bisa ya buat buat apa custom waterguling oke, kita motherboard motherboardnya itu asus rogue mukanya harus harus sel all part broken terus ini 2700x nah terus terus alas memori dulu deh trident 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 power supply for share juga yang 850 kosong lembuk dibuka oke, yudah tinggal custom waterguling nah ini nih Bener lebih sangat disini, di bawah tapi kira bakal di sini Emang aman gitu di bawah lagi, waduh radiatornya Kayaknya di atas aja deh, buka aja Bisa pake harddisk, ga aja aman, eh tapi ntar loopingnya aman ga? CPU block, halpakul, watercooled GPU, bisa ga aja di sini? Nah sini aja deh, jangan aneh nih bu Pertama kali nih Pipe, pipe, pipe Konektor gimana sih? Nah paling kita coba dulu ini ke sini Regi tubing can depend to any shape Who have the great speed looking busy In this mode, you can click Oke Ini mau mencet kontingnya udah gimana nih kali? Ketutuki ini Oke Oke Oh gini nih Bener bisa di Loat sini Wah tuh gini aja deh Kenapa nih? Kok gak bisa? Oh Tidak lebih high Oh Oke Oke Nice 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 Terus Accept Any Regency nika zini Ini Kita bikin Ehm Gimana ya Buru saja ga? Atau gini Nempel ke Atau gini Waduh Nah Waduh Susah banget ini Eh Yaudah gini aja Hehehe Let's save Terus keluar dari sini Ke Sini Terus Tidak Anson Uhhhh Gini sih berarti harusnya oke yang plastik aja biar langsung sacet-sacet gitu Oke ini majuin hai oke lah udah Hai yang dari sini ke atas Hai harusnya aja Hai gilurusin hai 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 oke lah ya hai oke Hai ini enggak usah tinggalkan coba bisa pasang eh pasang Red 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 wuih kabelnya belum pasang hai 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 jelek Hai ngebon beredit Hai Hai piping kulan udah bisa udah nice Hai dari sini muter ke sini Hai boleh disiapnya muter-muter kesini luar jadi loopingnya nanti Oh bagus ini kayaknya nih Hai jadi yang nih yang fresh di sini yang dingin si kulen yang dinginnya masuk ke sini nah sambil-sambil itu sambil gua jelasin sambil jelasin Oh iya bajetnya masuk 258-2580 Oh cash fan cash fan kurser kurser eh kursernya ngetendong nah masih ada 135 ya harusnya ini cukup sih nggak usah lagi kayaknya udah ini aja Oh kasih fan nya be quiet tapi ininya alfabel udah biarin oke ini ya udah tutup deh eh belum ini ini pasti belum kabelnya oke tinggal nyalain masuk bios dulu RAM di oci apply oke nah jadi ya ya gue juga belum berpengalaman ya masalah cooling-cooling cuman eh kayaknya di fungsinya tuh ini buat nampung sama pompanya ini nampung sama pompa si coolingnya nanti misalnya ini coolingnya masih baru nih misalnya masih baru disini oke dia masuk kesini lariannya terus nah dari sini kan ini masuk kayak yang si cooling yang dingin ya nanti dia muter kalau lihat bawahnya nih muter disini buat ngedinginin si GPU nah sebenernya nanti bakal kesini juga mungkin bakalan bekas air dari eh coolant air ya air ya coolant dari si VGA nya nanti dia masuk kesini ke CPU block sebenernya ini udah coolantnya udah anget nih disini gara-gara di di GPU nya masuk ke CPU CPU disini baru didingini nah masuk ke radiator radiator dinginin muter-muter kena kipas disini terus puter ke luar disini disini nah di pipa ini pipa yang ini tuh dia udah dingin nah pipa yang ini tuh yang kebawah dia dingin dia udah masuk lagi dia ngelukting lagi disitu gitulah alurnya yang gue tangkep ya buat sekarang halnya harusnya sih emang gitu ya jadi disini didinginin dimasuk masuk udah air dingin karena udah didinginin sama radiator udah masuk ya begitulah looping nya ya jadi kayak gitu ini kita pasang dulu nah ini atas nanti gue bakalan coba pasang disini biar ke depan cuman gak tau bakalan cukup atau enggak tuh karena harus ngatur si pipa-pipanya juga kan ii bolet pertama kali rakit ya gak terlalu gak terlalu parah lah ya masih di start tag ya start tag bentar deh kayaknya ada yang gue pengen ganti deh piping colon eh ngapusnya gak nih ah kayaknya gue pengen si bisa gak sih di edit gak bisa ya habis dihapus oke ini ke pipa ini kesini dan gue pengen ah kayak gini biar 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 tidak menghalangi biar tidak menghalangi si bisa dihapus terus ini kayaknya tarik sini jadi kita tarik terus ini ya kayaknya gingin deh mending begini biar keliatan gitu ramnya oke udah lah aman tinggal kasih pulen red oke akan kelihatan kalau dari pertama pasang dari reservoirnya dia muter ke GPU dari GPU ke CPU log di CPU dari radiator keluar balik lagi ke reservoirnya oke kita nyalain oke aman semuanya aman santosa eh iya si RGB nya tadi dulu dan nanti berarti gue bakalan coba main PC building simulator yang kedua gimana itu gamenya udah gue udah beli lama cuman dia dimainin cuma di yang freebuild mode nya doang di story nya gue belum pernah main cuma dulu waktu beta aja sih waktu beta gue main sebentar oke ini udah beres seperti biasa oke kalau gitu kita terima bayaran apa nih missing cable ada yang oh ini yang set set ketinggalan untung aja kalau ntar blue screen panasan cpu nya cpu block gak nyala si cooling oke bintang lima kita lihat keluar apa 10 60 ti 13 giga kayak asrock z c3 j3 j3 j9 asrock asrock wih asrock udah mulai bertembaran disini kita coba lihat asrock apa aja asrock banyak kan buat lga semua sih buat intel intel hm4 baru entry level nya terus PCB gak ada oke lah ini buat nanti ada banyak oke sekaligitu terima kasih yang udah menonton jangan lupa like comment share dan subscribe channel ini semoga channel ini dapat rumpang dan memberikan kesenangan buat itu sekaligit terima kasih yang menonton dan tia ciao